Tolong jempolnya dulu bos, biar admin tetap semangat ya. Terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 459, Rahasia Besar Tersembunyi Senior, apakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain? Long Chen mau tidak mau bertanya sambil melihat naga putih itu. Aku tidak mungkin salah. Meskipun kamu telah memurnikan darah naga ke dalam pembuluh darahmu dan dapat dengan mudah bersembunyi dari orang lain, kamu tidak dapat bersembunyi dari indera ras naga putih kita. Di nadimu, aku melihat rune paling primitif dari ras naga. Meskipun itu hanya bentuk embryo, ada ora seorang kaisar yang mulia jauh di dalam. Oleh karena itu, saya yakin Anda adalah penerus kaisar naga. Naga putih berkata. Melihat naga putih berbicara dengan sangat pasti, jantung Long Chen melonjak. Mungkinkah pembangkit tenaga ras naga misterius benar-benar berasal dari ras kaisar ras naga? Namun, pembangkit tenaga ras naga itu terlalu misterius. Dia hanya mengajarinya teknik tempering tubuh dewa naga, naga mengaung ke sembilan langit, naga ilahi mengayunkan ekornya, dan cakar naga awan. Di masa lalu, Long Chen merasa bahwa gerakan ini sangat tajam. Namun, saat kekuatannya berangsur-angsur meningkat, kekuatan gerakan ini secara bertahap tidak dapat mengimbangi ritmenya. Secara khusus, setelah mengalami pertempuran sengit dengan pembangkit tenaga ras monyet surgawi berbulu emas, Long Chen menemukan bahwa kekuatan darah naganya tidak lagi cukup kuat. Belakangan, dia harus menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung. Bagi Long Chen, ini adalah perasaan yang sangat menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan orang itu, Long Chen sudah kalah darinya. Kekuatan darah naganya sebenarnya telah dikalahkan oleh seekor monyet. Long Chen tidak bisa menerima ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Sekarang dia mendengar kata-kata naga putih, hati Long Chen tiba-tiba menyala kembali dengan harapan. Naga putih itu sepertinya melihat melalui pikiran Long Chen dan berkata, tidak ada keraguan tentang itu. Warisan Anda berasal dari ras kaisar tertinggi dari ras naga sejati, dan orang yang mengajari Anda kemampuan ilahi adalah kaisar naga tertinggi dari ras kaisar. Kekuatan kemampuan ilahi ras naga tidak bergantung pada teknik atau metode, tetapi pada kekuatan darah naga. Meskipun darah naga di tubuhmu murni, itu terlalu encer. Selain itu, itu adalah esensi darah tingkat raja. Dengan darah naga dari raja abadi, Anda secara alami akan menderita kerugian besar melawan bentuk kehidupan berdarah murni di dunia raja dunia. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Naga putih berkata, Suaranya dalam dan panjang, dan nadanya dipenuhi rasa hormat. Mendengarkannya membuat seseorang merasa santai dan bahagia. Mendengar kata-katanya, Longchen tiba-tiba mengerti. Itu benar, perbedaan tingkat kultivasi juga berbeda, jadi secara alami saya dirugikan. Dengan hanya beberapa tetes darah naga alam raja abadi, dia mampu melawan monster-monster dunia raja dunia penuh darah. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi kualitas dan kuantitasnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Memikirkan hal ini, Longchen dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia menatap naga putih dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior ingin menanyakan sesuatu kepada senior. Yang mulia Ying Sue mengatakan bahwa ada skala leluhur ras kaisar di inti makam naga. Apakah itu benar? Itu benar, tapi itu bukan tujuanmu, kata naga putih. Ada arti khusus dalam suaranya. Maksudmu? Longchen buru-buru bertanya. Naga putih tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dikatakan, ada alasan khusus mengapa sarang naga tak berujung dimakamkan di sini. Ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Banyak orang percaya bahwa harta karun tertinggi di sini adalah skala leluhur ras kaisar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua orang tertarik dengan skala leluhur ras kaisar, tetapi ras naga putih saya dapat merasakan kekuatan di baliknya. Penerus kaisar naga yang terhormat, itu adalah tujuanmu. Izinkan aku untuk mengaktifkan garis keturunan primal perlombaan naga untukmu. Hanya dengan melakukan itu kamu akan dapat berkomunikasi dengan skala leluhur ras kaisar. Kalau begitu aku harus menyusahkan senior. Meskipun Longchen tidak tahu apa artinya mengaktifkan garis keturunan primalnya, Longchen percaya bahwa naga putih ini tidak akan menyakitinya. Naga putih ini berkali-kali lebih kuat darinya. Hanya dengan pikiran, itu bisa mengubahnya menjadi abu. Tidak perlu untuk memainkan trik kotor dengannya. Maafkan aku. Naga putih itu meminta maaf. Perlahan-lahan mengulurkan cakar besar ke arah Longchen. Cakar naga itu sangat besar, dan kelima jari kakinya menutupi langit. Di depan cakar naga itu, Longchen tampak sangat kecil. Kemudian, salah satu ujung cakar naga mengarah ke Longchen. Meski hanya ujung cakar, itu lebih besar dari gunung. Ujung cakar besar itu secara akurat menunjuk ke dahi Longchen. Longchen merasakan sedikit rasa sakit saat cakar naga menusuk lubang kecil di dahinya. Kemudian, energi suci mengalir ke tubuh Longchen. Meridian Longchen langsung mengencang, dan kemudian kekuatan darah naganya meletus. Raungan naga yang keras terdengar. Tubuh Longchen tertutup sisi kemas. Armor pertempuran darah naga secara otomatis diaktifkan, dan draconik mait yang mengamuk melonjak ke langit. Kemudian Longchen menemukan bahwa rune yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tendon naganya. Itu adalah rune darah naga, dan mereka tampak seperti naga kecil yang berputar dan berputar. Ketika energi suci naga putih mengalir ke tubuh Longchen, rune naga menyala. Kemudian Longchen melihat pemandangan yang luar biasa. Rantai telah muncul di rune tendon naga, mengikat setiap rune naga dengan erat. Mungkinkah? Longchen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa darah naganya akan memiliki sesuatu seperti segel. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh ahli ras naga misterius itu? Seharusnya tidak demikian. Ini bukan segel. Ini adalah penjara langit dan bumi. Ini adalah kutukan yang ditempatkan pada ras nagaku oleh surga dan bumi untuk membatasi kekuatan ras nagaku. Bersabarlah sejenak. Saya akan membantu Anda memecahkan penjara ini. Hanya dengan begitu darah naga Anda dapat benar-benar beredar dengan bebas dan tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Retakan. Tiba-tiba, salah satu rantai pada rune naga di tubuh Longchen meledak. Pada saat itu, rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuh Longchen. Meridian Longchen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Longchen mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Dia telah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia bisa menahannya. Kaca-kaca. Saat cahaya putih suci mengalir ke tendon naga Longchen, rantai itu hancur. Rune naga yang terlepas dari rantai itu seperti kuda liar yang lepas dari kendali mereka. Mereka berlari kencang di sekitar tubuh Longchen sesuka hati. Segera, miliaran rune terlepas. Darah naga Longchen beredar. Pada saat itu, Longchen hanya bisa mengaum ke langit. Dia seperti seekor naga yang terperangkap di air dangkal yang akhirnya mendapatkan kebebasan dan bergegas ke laut. Meskipun dia telah melepaskan diri dari rantai, darah naga Longchen tidak langsung melambung. Namun, kecepatan peredaran darah naga seratus kali lebih cepat dari sebelumnya. Darah naga akhirnya bisa menjadi seperti darahnya sendiri dan bergerak sesuai keinginannya. Kemampuan ilahi darah naga miliknya tidak lagi perlu disimpan selama sebelumnya. Mereka dapat digunakan secara instan. Seberapa menakutkankah gerakan yang bisa digunakan secara instan? Longchen merasakan darah naga beredar bebas di tubuhnya. Dia sangat bersemangat. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Longchen membungkuk penuh terima kasih kepada naga putih itu. Bantuan ini tidak kecil. Kamu terlalu sopan. Ras naga putih adalah pelayan paling setia dari ras kaisar. Inilah yang harus kita lakukan. Darah naga Anda telah terlepas dari rantainya dan telah diaktifkan sepenuhnya. Setiap rune telah berubah dari aliran kecil menjadi lautan. Mereka bisa menyerap darah naga tanpa batas. Sekarang kamu bisa pergi ke wilayah inti untuk berkomunikasi dengan skala leluhur ras kaisar. Penerus Grand Dragon Emperor, hanya ini yang bisa aku bantu. Selebihnya terserah kamu. Semoga kamu beruntung, kata naga putih dengan hormat. Longchen sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku akan selalu mengingat bantuan ini. Longchen sekali lagi membungkuk pada naga putih untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Weng! Pada saat itu, cahaya putih bergetar dan pemandangan di depannya menghilang. Yang menggantikannya tetaplah sisik naga putih. Longchen memandang Bai Ying Suedan melihat bahwa matanya tertutup rapat. Ekspresinya serius seolah-olah dia sedang menjalani semacam ujian. Tidak berani mengganggunya, Longchen keluar dari cahaya putih. Saat dia hendak melewati kerumunan, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang. Dia segera bergegas dan menamparkan salah satu dari mereka ke tanah, dengan kejam berkata, Siapa kamu? Bicaralah. Di mana sarang 10.000 naga ras nether dragon? Bab 4582 Setelah meninggalkan sarang 10.000 naga ras naga putih, dia tidak pergi ke arah sarang 10.000 naga ras berdaulat. Sebaliknya, dia berbelok ke kiri dan pergi ke sarang 10.000 naga lainnya. Setelah menginterogasi ahli naga akhirat, dia mengetahui bahwa sarang 10.000 naga ras naga akhirat dipisahkan oleh 17 sarang dari 10.000 naga. Pada saat yang sama, dia memperoleh pemahaman umum tentang tata letak makam naga. Makam naga itu seperti sarang super dari 10.000 naga. Itu terdiri dari puluhan ribu sarang 10.000 naga. Makam naga adalah kuburan naga. Wilayah terluar sarang 10.000 naga telah menghabiskan energi intinya dan menjadi sarang mati. Namun, sarang 10.000 naga di wilayah inti semuanya hidup. Di wilayah inti, ada total 99 sarang dari 10.000 naga. 99 sarang dari 10.000 naga ini adalah andalan ras naga. Mereka kuat dan kuat. 99 sarang dari 10.000 naga ini termasuk ras naga putih dan ras naga netherworld. 99 sarang dari 10.000 naga ini mengelilingi satu sarang raksasa yang terdiri dari 10.000 naga. Itu adalah sarang 10.000 naga ras penguasa. Namun, sangat sedikit orang yang memasuki sarang 10.000 naga ini selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa para ahli yang tidak bisa menaklukkan skala leluhur tidak bisa masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka akan dibunuh oleh hukum sarang 10.000 naga. Itulah mengapa tidak ada seorang pun di sarang 10.000 naga. Semua orang berkomunikasi dengan skala leluhur mereka. Tidak ada yang pergi ke sana, jadi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, setiap sarang 10.000 naga mengarah ke Myriath Shrout of the Sovereign Rache. Dia hanya bisa mengambil jalan memutar. Saat Longchen terbang melalui sarang 10.000 naga, dia menemukan bahwa beberapa sisik leluhur telah terbangun, sementara yang lain masih tertidur. Saat Longchen melewati sarang 10.000 naga ini, dia segera menarik kewaspadaan para ahli di sana. Bahkan ada beberapa ahli dari ras naga yang menolak untuk membiarkan Longchen lewat. Akibatnya, mereka dikirim terbang dengan satu tamparan. Itu karena ahli puncak dari berbagai ras melakukan yang terbaik untuk membangkitkan skala leluhur mereka. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Longchen. Adapun yang lebih lemah, mereka tidak bisa mengalahkan Longchen dan tidak ingin menderita kerugian, jadi mereka hanya bisa membiarkan Longchen lewat. Sangat cepat, Ki Hitam muncul di depannya. Aura akhirat datang. Longchen tahu bahwa sarang 10.000 naga ini adalah sarang 10.000 naga dari ras naga Netterward. Tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan dengan angkuh. Tidak seperti sarang 10.000 naga lainnya, tempat ini diselimuti Ki Hitam, sehingga tidak mungkin untuk melihat jauh kekejauhan. Ketika dia tiba di wilayah inti sarang 10.000 naga, dia terkejut melihat bahwa seluruh istana dipenuhi oleh para ahli naga Netterward yang tak terhitung jumlahnya. Paling tidak, ada beberapa juta pakar Netter Dragon yang hadir. Mereka semua duduk di tanah, darah dan energi mereka beredar di sekitar mereka. Aliran cahaya ilahi bangkit dari tubuh mereka dan mengalir menuju wilayah tengah. Orang-orang ini menutup telinga atas kedatangannya, menutup mata padanya saat mereka fokus pada memadatkan Ki dan energi darah mereka. Hanya ketika dia sampai di sana, dia melihat sisik naga hitam besar melayang di udara di inti istana. Kekuatan ilahi dari sisik naga hitam tidak ada habisnya, aura ganas menyembur keluar. Setelah tiba di sini, seolah-olah terdengar auman naga raksasa. Itu melewati ruang yang jauh, membuat jiwa seseorang bergetar. Skala naga hitam menyerap darah dan Ki dari semua ahli Netterward Dragon yang hadir. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuhnya, dan potongan kabut muncul di sisik naga. Kabut mengembun menjadi cairan kental hitam yang perlahan menetes ke sisik naga. Di bawah skala naga adalah seorang pria berambut hitam duduk bersila. Cairan hitam menetes ke tubuhnya, menyebabkan riak menyebar. Krune mulai menyala di tubuhnya, dan gambar kepala naga muncul di antara alisnya. Di belakang kepalanya, sembilan bintang berkedip-kedip. Naga dunia bawah Amaterasu. Melihat pria ini, Long Chen terkejut. Ini adalah Netterward Dragon Amaterasu yang hampir mati di tangannya saat itu. Netterward Dragon Amaterasu saat ini memiliki sembilan bintang yang berkedip-kedip di belakang kepalanya. Auranya benar-benar berbeda dari saat itu. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Apakah orang ini akan terbangun menjadi sembilan bintang? Melihat bintang-bintang di belakang kepala Netterward Dragon Amaterasu, Long Chen terlonjak kaget. Kidan darah Netterward Dragon Amaterasu saat ini melonjak. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Itu adalah semacam tekanan yang berkuasa atas semua kehidupan. Ini adalah Aura Kaisar Netterward. Long Chen tiba-tiba mengerti. Saat itu, orang ini telah mengorbankan dirinya untuk Kaisar Netterward. Itu adalah berkah tersembunyi. Dia sebenarnya telah mendapatkan dukungan dari kekuatan Kaisar Netterward. Melihat tetesan cairan dewa pada skala naga menetes ketubuhnya dan diserap olehnya, Long Chen tahu bahwa orang ini telah mencapai level ini begitu cepat karena kekuatan Kaisar Netterward. Jelas, orang ini sudah mulai menaklukkan skala leluhur dan akan berhasil. Tidak, aku harus menghentikannya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Netterward Dragon Amaterasu saat ini sudah mendapat dukungan dari kekuatan Netterward Emperor. Jika dia menaklukkan skala leluhur juga, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Long Chen tidak menyembunyikan auranya. Dia langsung berjalan ke skala Ancestral. Para ahli yang hadir memejamkan mata, dan tidak ada yang memperhatikannya. Ketika Long Chen mendekati skala leluhur, kekuatan dewanya bergetar. Hati Long Chen bergetar. Skala leluhur sudah merasakan niat membunuhnya. Ini merepotkan. Jika Long Chen mencoba memaksa masuk, skala leluhur pasti akan merasakannya. Jelas, skala Ancestral saat ini sedang bergabung dengan Netterward Dragon Amaterasu. Mereka berdua berada di sisi yang sama, jadi tidak ada cara untuk menyerangnya secara diam-diam. Ah, apapun. Long Chen mengatupkan giginya dan menyerah untuk membunuh Netterward Dragon Amaterasu. Dia berjalan mendekat. Seperti yang diharapkan, skala Ancestral tidak bereaksi. Long Chen tahu bahwa skala leluhur Ras Naga Putih telah membantunya membangkitkan garis keturunan primordialnya. Skala leluhur Ras Naterward Dragon juga tidak menolaknya. Namun, karena dia ingin membunuh Amaterasu Naga Netterward, skala leluhur Ras Naga Netterward secara alami tidak akan mengizinkannya untuk membunuhnya. Itu sebabnya dia merasakannya. Jika Long Chen terus memiliki niat membunuh, kemungkinan besar itu akan menyerangnya atau membangkitkan Amaterasu Naga Netterward. Begitu Long Chen menyingkirkan niat membunuhnya, dia bisa dengan berani berjalan ke Netterward Dragon Amaterasu. Saat Long Chen mendekati Netterward Dragon Amaterasu, semakin sedikit ahli di sekitarnya. Namun, orang-orang ini juga semakin kuat. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa ada lusinan ahli nasib surgawi bintang tujuh di sekitar Netterward Dragon Amaterasu. Dengan begitu banyak ahli yang melindunginya, tidak heran dia berani dengan berani menyerap energi skala leluhur. Dia tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Ketika Long Chen melewati salah satu ahli ini, ahli itu tiba-tiba membuka matanya. Jelas, kewaspadaan orang ini sangat tinggi. Bahkan dalam keadaan meditasi, dia masih merasakan Long Chen. Pakar itu kaget dan geram melihat Long Chen. Dia mencengkeram senjatanya, dan niat membunuh yang menggigit menyelimuti Long Chen. Long Chen tidak sedikitpun gugup di hadapan niat membunuh orang ini. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat buruk. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan diam dan menunjuk ke Netterward Dragon Amaterasu, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh mengganggunya. Pakar ras Netterward Dragon bingung, tapi dia juga waspada. Namun, dia tidak berani menyerang dengan gegabuh. Netterward Dragon Amaterasu berada dalam saat kritis sekarang, dan gangguan apapun dapat mengganggu fusinya. Untuk sesaat, Long Chen tidak bergerak, dan ahli ras Netterward Dragon juga tidak bergerak. Long Chen membuat beberapa isyarat tangan kepada ahli ras Netterward Dragon, menunjukkan bahwa dia datang untuk membantu tuannya. Kemudian dia berjalan ke Netterward Dragon Amaterasu. Pakar ras Netterward Dragon terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani menyerang, juga tidak berani membuat suara sembarangan. Dia hanya bisa memberi isyarat tangan, menyuruh Long Chen untuk bergegas dan kembali, atau dia akan membunuhnya. Long Chen mengabaikannya. Dia berjalan ke Netterward Dragon Amaterasu dan mengangkat tangannya. Kemudian di depan tatapan neri ahli ras naga Netterward, dia dengan kejam menamparkan wajah Netterward Dragon Amaterasu. Bangun! Jangan tidur! Oh! Suara ledakan terdengar di seluruh sarang 10 ribu naga. Bab 4583 Begitu Long Chen mengangkat tangannya, ahli Netter Dragon meraung dan menyerangnya seperti sambaran petir. Bukan karena reaksinya lambat, tetapi dia berharap tidak ada yang berani menyentuh Netter Dragon Amaterasu di sini. Jika dia berani bergerak, para ahli dari klan naga Netterward akan mencabik-cabiknya. Tidak ada yang akan sebodoh itu. Selain itu, Long Chen tidak melepaskan sedikitpun niat membunuh. Selain itu, dia terus-menerus memberi isyarat. Sepertinya dia tidak punya niat buruk terhadap ras Netter Dragon. Agar tidak membuat khawatir Netter Dragon Amaterasu, ahli Netter Dragon hanya memberinya peringatan. Dia tidak menyangka Long Chen benar-benar menyerang. Long Chen sudah menamparkan wajah Netter Dragon Amaterasu. Ledakan yang mengguncang surga mengguncang seluruh sarang 10 ribu naga. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah begitu tangannya menyentuh wajah Netter Dragon Amaterasu, sisik hitam di tubuhnya menyala, membentuk sinar cahaya ilahi. Tamparannya sebenarnya ditolak oleh cahaya ilahi. Namun, kekuatan besar itu masih mengirim Netter World Dragon Heavenly Illumination terbang keluar dari cahaya ilahi. PFFT Netter Dragon Amaterasu batuk seteguk darah. Tamparan Long Chen tidak menyebabkan kerusakan nyata padanya, tetapi dia berada di tengah-tengah penggabungan dengan skala leluhur. Sekarang dia terganggu, darah dan ki melonjak keluar dari tubuhnya seperti kuda liar, hampir meledak. Long Chen Ketika naga dunia bawah Tian Zhao memantapkan dirinya, dia melihat Long Chen masih dalam posisi melambai. Pada saat itu, matanya berubah merah. Seperti kata pepatah, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Niat membunuhnya melonjak ke puncaknya. PHEW Long Chen menghindari serangan ahli Netter World Dragon. Dia melambaikan tangannya ke Netter World Dragon Ten Sou dengan polos. Kenapa kamu mengatupkan gigimu? Aku khawatir jika kamu tertidur, itu akan mempengaruhi penyerapan energi skala leluhurmu. Gemuruh Tepat pada saat ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras naga akhirat dibangunkan dari kondisi meditasi mereka. Melihat bahwa Long Chen telah mengganggu fusi mereka dengan Netter World Dragon Divine Radiance, mereka sangat marah. Mereka mengeluarkan senjata mereka, ingin mencabik-cabik Long Chen. Tutup pintu keluarnya. Hari ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan menggiling tulangnya menjadi debu. Ten Sou naga dunia bawah meraung, dan para elit suku naga dunia bawah mundur ke empat pintu masuk, meninggalkan seluruh aula untuk mereka berdua. Long Chen Underworld Dragon Ten Sou mengatupkan giginya, matanya merah. Sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Penghinaan yang kamu berikan padaku dalam pertempuran terakhir, aku akan mengembalikannya kepadamu ribuan kali lipat. Para ahli dari klan naga Netter World tercengang. Di dalam hati mereka, Netter World Dragon Tian Zhao seperti dewa. Tidak ada seorang pun di seluruh klan naga Netter World yang bisa dibandingkan dengannya. Dan dari nada Underworld Dragon Amatrasu, sepertinya dia pernah kalah dari Long Chen. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Sebenarnya, cabang ras naga Netter World yang telah dibunuh oleh pemimpin Long Chen juga ada di grup ini. Namun, mereka tidak berani menyampaikan kata-kata Long Chen. Mereka hanya mengatakan bahwa seseorang bernama Long Chen telah membunuh pemimpin mereka. Selain itu, mereka tidak mengatakan apapun di depan umum. Sebaliknya, mereka diam-diam melaporkannya ke Underworld Dragon Tenshou. Selain itu, mereka tidak berani mengirimkan kata-kata Long Chen ke Underworld Dragon Tenshou. Mereka takut Underworld Dragon Tenshou akan membunuh mereka karena marah. Jadi para ahli ras Netter World Dragon, hanya sedikit dari mereka yang tahu nama Long Chen. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang permusuhan antara Long Chen dan Tenshou naga dunia bawah. Lupakan, apa yang saya berikan kepada Anda adalah apa yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Itu bukan gayaku, tawa Long Chen. Ekspresi Underworld Dragon Tenshou suram, dan dia mengabaikan godaan Long Chen. Apakah kamu tahu berapa banyak rasa sakit yang harus aku lalui untuk lulus ujian Dewa Dunia Bawah dan bertahan setelah aku mengorbankan diriku untuk Dewa Dunia Bawah? Berkali-kali, saya ingin menyerah, tetapi ketika saya memikirkan Anda, saya mengatupkan gigi dan bertahan. Lupakan saja, jangan mengatakan kata-kata klise seperti itu. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Long Chen menggigil, merasa merinding. Karena aku tidak mau mati seperti itu. Aku adalah putra Dewa Dunia Bawah, penerus ras Naga Dunia Bawah. Bagaimana mungkin aku rela kalah dari setengah manusia, setengah naga sepertimu? Aku pribadi akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Aku akan membiarkan seluruh dunia melihat siapa raja yang sebenarnya. Raung Tenshou Naga Dunia Bawah. Suaranya semakin keras dan keras. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang menggelinding di sarang 10 ribu naga. Terima kasih Dewa Dunia Bawah karena mengizinkanku bertemu denganmu sebelum kamu dibunuh oleh orang lain. Hari ini, saatnya bagiku untuk membalas dendam. Tenshou Naga Dunia Bawah membuka tangannya, dan tombak hitam muncul di dalamnya. Begitu tombak naga hitam muncul, raungan naga memenuhi setiap penjuru dunia. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti sedang ditatap oleh naga dunia bawah kuno. Tunjukkan padaku kuali milikmu itu. Biarkan saya melihat betapa kuatnya kuali langit dan bumi. Teriak underworld dragon Tenshou. Melihat tombak itu, hati Long Chen bergetar. Terakhir kali, orang ini menderita di tangannya karena kuali langit dan bumi. Kali ini, dia benar-benar berani menantangnya untuk menggunakan kuali langit dan bumi. Itu membuat Long Chen berhati-hati. Kuali langit dan bumi adalah salah satu dari sepuluh item dewa kekacauan besar. Tidak ada senjata di dunia ini yang bisa memblokirnya. Bagi orang ini untuk secara langsung menantang kuali langit dan bumi terlalu abnormal. Melawanmu, saya tidak membutuhkan kuali langit dan bumi. Suara mendesing. Long Chen mengangkat tangannya, mengeluarkan pedang berwarna darah di punggungnya. Dia mengarahkannya ke underworld dragon Tenshou. Usaran Qi yang mengamuk melonjak dengan Long Chen di tengahnya. Keyakinan bodoh hanya akan mempercepat kekalahanmu. Underworld Dragon Tianzou maju selangkah. Tombak hitamnya menusuk ke arah Long Chen. Sisik naga muncul di tombaknya, dan kekuatan pembalik laut yang menumbangkan gunung turun seperti bintang di langit. Hati-hati, itu gigi naga leluhur. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tepat pada saat ini, peringatan kuali langit dan bumi terdengar di benak Long Chen. Armor Pertempuran Bintang 7 Long Chen tidak berani ceroboh. Dia langsung memanggil Seven Star Battle Armor. Bintang muncul di pedangnya, dan dia menebasnya dengan keras. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Gelombang ki melonjak, dan raungan naga terdengar. Long Chen merasakan kekuatan besar menyerangnya, dan lengannya bergetar hebat. Dia dipaksa mundur tujuh langkah. Gemuruh. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Setiap jejak ditutupi dengan retakan seperti jaring. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Long Chen terkejut sekaligus marah. Orang bodoh? Apa menurutmu aku masih Underworld Dragon Tenso? Mati. Teriak Underworld Dragon Tenso. Manifestasinya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan seekor naga hitam muncul. Dia mengayunkan tombaknya, dan manifestasi di belakangnya dilahap. Dia sekali lagi menikam Long Chen. Serangan ini 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bab 4584 Dengung, dengung, dengung. Long Chen terkejut. Dia berulang kali menebas dengan pedangnya. Pada tebasan kelima, dia menerapkan semua kekuatan sebelumnya, menggabungkan lima tebasan menjadi satu. Membagi langit lima. Ledakan. Long Chen baru saja menggabungkan lima bentuk ketika tombak naga Neterward Dragon Amaterasu menabraknya. Kedua benda suci itu hancur bersama, meledak dengan cahaya ilahi. Gemuruh. Seluruh sarang 10 ribu naga berguncang saat kekuatan dahsyat mendatangkan malapetaka. Sarang 10 ribu naga, yang tampaknya ditempa dari baja, mulai retak. Long Chen dan Neterward Dragon Amaterasu mundur pada saat bersamaan. Kidan darah Long Chen dalam kekacauan, dan dia hampir batuk darah. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu lihat? Aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu. Tombak naga ini adalah gigi naga leluhur. Aku adalah anak surga. Setelah saya menyerap kekuatan skala leluhur, kekuatan saya akan meningkat ribuan kali. Sayangnya, Anda tidak akan dapat melihat hari itu. Bersiap untuk mati. Naga dunia bawah Tenso meraung, dan tombak naga di tangannya bergemuruh. Setiap skala hitam di tombak itu seperti gunung berapi, meledak dengan kekuatan penghancur. Boom, boom, boom. Di hadapan Neterward Dragon Amaterasu yang tak terbendung, Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Bintang muncul di pedangnya, dan keduanya bertukar tiga pukulan. Setiap bentrokan lebih intens dari yang terakhir. Keduanya habis-habisan, tidak menahan sedikit pun. Mereka ingin menggunakan metode yang paling langsung dan kejam untuk mengalahkan yang lain. Setiap bentrokan menyebabkan sarang 10 ribu naga berguncang. Semakin banyak retakan muncul di sarang 10 ribu naga, dan dinding yang terbuat dari mayat naga terus berjatuhan. Meskipun para ahli Rasneterward Dragon telah menyembunyikan diri mereka di saluran, kekuatan mengamuk masih membuat hati mereka melompat keluar dari dada mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan telinga mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Ledakan Ledakan lain yang mengguncang langit terdengar, dan dinding batu besar jatuh dari istana, menabrak Longchen dan Neterward Dragon Amaterasu. Longchen dan Underward Dragon Amaterasu dengan cepat mengelak. Tembok itu menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Harus diketahui bahwa tanah di sini sekeras baja. Tembok batu itu sebenarnya mampu membuat kawah besar di tanah. Ketika bubuk di dinding batu jatuh, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa dinding batu itu sebenarnya adalah kepala naga utuh. Membunuh Longchen dan Underward Dragon Amaterasu telah mundur untuk menghindari kepala naga. Saat kepala naga itu jatuh, keduanya meraum dengan marah. Mereka tidak bergerak dari posisi semula. Tombak mereka menusuk ke depan, dan pedang mereka menebas dengan liar. Ledakan Pisau darah dan tombak naga menebas, dan kepala naga raksasa itu meledak. Kristal besar berwarna merah darah ditembakkan seperti meteor dan menabrak dinding batu, menciptakan lubang besar di dalamnya. Itu adalah kristal naga yang langka. Itu adalah tempat di mana kekuatan naga raksasa dikumpulkan. Nilainya berada di urutan kedua setelah reverse sekali, dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Huh. Longchen dan Underward Dragon Amaterasu menjangkau pada saat bersamaan. Dua cakar naga besar keluar dari belakang mereka, menghancurkan dinding batu dan meraih kristal naga. Apakah itu untuk Longchen atau Amaterasu naga dunia bawah, kristal naga ini adalah harta yang sangat besar. Itu sangat penting bagi Underward Dragon Amaterasu. Berdengung Kedua cakar naga itu meraih kristal naga, dan keduanya meraum dengan marah. Ledakan Di bawah rangsangan dari dua kekuatan, kristal naga besar meledak, dan kekuatan dahsyat meledakan setengah dari sarang 10 ribu naga. Puff, puff, puff. Di dalam sarang 10 ribu naga, banyak ahli ras naga Netterward memuntahkan darah dari energi mengerikan itu. Mati. Melihat bahwa Longchen telah menghancurkan kristal naganya, Ten Soho naga dunia bawah semakin marah. Tombak naganya seperti naga banjir yang muncul dari laut, menembakkan gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya ke Longchen. Beraninya kamu menghancurkan hartaku. Longchen meraum dengan marah. Jika dia mendapatkan kristal naga ini dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama, siapa yang tahu berapa banyak energi yang akan dikeluarkannya. Mendengar ini, Underward Dragon Amaterasu hampir memuntahkan darah. Semua yang ada di sini adalah miliknya. Bagaimana itu menjadi milik Longchen? Boom, boom, boom. Tombak naga menari, pedang menari, ki hitam melonjak, dan bintang berputar. Ini adalah kedua kalinya mereka berdua bertempur dalam pertempuran berdarah. Mereka tidak perlu menguji satu sama lain. Ledakan. Keduanya bertukar ratusan pukulan dalam sekejap. Tiba-tiba, tubuh Longchen bergetar dan dia dikirim terbang oleh tombak Underward Dragon Amaterasu. Pada saat itu, ekspresi Longchen berubah. Sebuah lubang seukuran kacang telah muncul di pedangnya. Longchen kaget, geram, dan juga sedih. Ini adalah satu-satunya senjata ilahi yang mampu menahan kekuatan bintang-bintang. Tapi sekarang, sebuah lubang besar telah muncul di dalamnya. Itu berarti senjata ini sekarang sama sekali tidak berguna. Sekarang memiliki lubang, itu bahkan kurang mampu menahan energi bintang Longchen. Senjata biasa berani menantang tombak naga yang terbuat dari taring naga leluhur. Sangat menggelikan. Jika bukan karena fakta bahwa saya masih belum menaklukkan skala leluhur dan tidak dapat mengaktifkan rune ilahi tombak naga, apakah pedang Anda yang patah ini dapat memblokir salah satu tombak saya? Cibir Underworld Dragon Amaterasu Melihat ekspresi kaget dan marah Longchen, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Underworld Dragon Amaterasu. Apakah kamu marah? Apakah kamu takut? Tidak? Ini baru permulaan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda memahami betapa besar perbedaan di antara kita. Saya akan mengembalikan semua yang telah Anda berikan kepada saya ribuan kali lipat. Hahaha. Underworld Dragon Amaterasu tertawa. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Terakhir kali, dia dikalahkan oleh Longchen dan telah mengorbankan dirinya untuk kaisar dunia bawah. Meskipun dia selamat, rasa sakit yang dialami tidak terbayangkan. Keinginannya yang kuat untuk balas dendam yang membuatnya bertahan. Sekarang melihat ekspresi Longchen, dia sangat senang. Tunjukkan kuali langit dan bumimu. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan menghancurkannya secara pribadi. Underworld Dragon Amaterasu mengarahkan tombaknya ke Longchen. Baru sekarang Longchen memalingkan muka dari pedangnya. Dia memandang Underworld Dragon Amaterasu dengan jijik. Dengan sedikit kecerdasanmu, jangan mencoba memainkan skema ke kanak-kanakan seperti itu denganku. Jika kuali perungguku adalah kuali langit dan bumi yang asli, maka tombakmu yang patah tidak akan cukup. Selama ini kau mencoba membuatku mengeluarkan kuali perungguku hanya untuk membuat jebakan. Anda ingin mencuri kuali langit dan bumi saya, Cibir Longchen. Underworld Dragon Amaterasu dengan jijik menyuruh Longchen untuk mengeluarkan kuali langit dan bumi dua kali. Tujuan orang ini sangat jelas. Maka kamu bisa mati. Senyum Underworld Dragon Amaterasu menghilang, digantikan oleh ekspresi menyeramkan. Grand Underworld Emperor, tolong perhatikan panggilan keturunanmu. Berikan aku kekuatan seorang kaisar. Underworld Dragon Tenso tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan bersujud pada kehampaan. Tiba-tiba, seluruh sarang 10 ribu naga bergemuruh dan energi aneh menyelimutinya. Aura Underworld Dragon Tenso berubah dalam sekejap. Pada saat ini, dia seperti kaisar ilahi, memandang rendah dunia. Murid Longchen menyusut seukuran jarum. Dia melihat sosok orang lain di tubuh Underworld Dragon Amaterasu. Begitu dia melihat sosok itu, energi astralnya mulai bersirkulasi dengan gila-gilaan tanpa kendali. Bab 4585 Gemuruh Darkie mulai berputar di sekitar Underworld Dragon Tenso. Seolah-olah kaisar dunia bawah telah turun ke dunia ini. Semut rendahan, sekarang tahukah kamu seberapa besar perbedaan di antara kita? Teriak Underworld Dragon Tenso. Pada saat ini, bahkan suaranya telah berubah, dan auranya menjadi kuno dan dalam. Begitu dia membuka mulutnya, seluruh sarang 10 ribu naga bergetar tanpa henti, dan gemai yang tak terbatas melonjak ke udara. Berdengung Underworld Dragon Tenso mengarahkan tombaknya ke Longchen, niat membunuhnya terkunci padanya. Matanya dipenuhi dengan kedengkian. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak menggunakan kuali langit dan bumi sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Niat membunuh Underworld Dragon Tenso mengunci Longchen. Longchen merasakan jiwanya bergetar. Karena kekuatan spiritual dan tekadnya yang kuat, sangat sedikit orang yang dapat menguncinya. Itu terutama berlaku bagi mereka yang berada di alam yang sama. Selanjutnya, saat Tenso naga dunia bawah menguncinya, Longchen merasakan kehendak kaisar dunia bawah. Dan dari wasiat itu, dia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Hahaha. Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Kamu masih ingin tertawa ketika kamu akan mati. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, cibir Underworld Dragon Tenso. Longchen tertawa. Jika aku mati, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kaisar dunia bawah? Apa katamu? Teriak Underworld Dragon Tenso. Longchen dengan tenang berkata, jika tebakan saya tidak salah, Anda telah mengorbankan diri Anda kepada kaisar dunia bawah. Menurut alasannya, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa yang disebut cobaanmu hanyalah barang sampingan. Apa yang benar-benar menggerakkan kaisar dunia bawah bukanlah bakat atau kemauan kerasmu, tetapi kuali langit dan bumi. Apakah karena kamu bersumpah di depan kaisar dunia bawah bahwa kamu pasti akan memberinya kuali langit dan bumi? Itulah mengapa kaisar dunia bawah mendukungmu. Tidak heran kamu begitu terburu-buru menyuruhku menggunakan kuali langit dan bumi. Sepertinya konsekuensi dari tidak bisa mendapatkannya akan sangat berat. Long Chen sangat cerdas. Underworld Dragon Tenso sengaja mengangkat kawah langit dan bumi dua kali. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Saat Long Chen berbicara, ekspresi Underworld Dragon Tenso berubah beberapa kali. Bahkan jika tebakan Long Chen tidak sepenuhnya benar, itu tidak terlalu jauh. Omong kosong. Aku putra kaisar orang mati. Mengapa aku harus menukar kekuatan kaisar orang mati? Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk menggunakan koldron surga dan bumi. Tenso meraung. Ledakan. Tombak naga di dunia bawah tangan naga amat rasu bergetar, dan kekuatan kaisar dunia bawah meledak. Pada saat itu, seluruh sarang 10 ribu naga berhenti bergetar, dan seluruh dunia terdiam. Hu. Long Chen menyingkirkan pedang merah darah. Sabar merah darah sudah lumpuh. Itu tidak mampu menahan kekuatan bintang, jadi tidak bisa digunakan lagi. Di hadapan serangan kedua Neterward Dragon amat rasu, Long Chen berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Dia tidak memasang pertahanan apapun. Dia dengan dingin menatap Neterward Dragon amat rasu, seolah-olah dia menyerah untuk melawan. Underward Dragon Tenso tidak mengharapkan Long Chen untuk tidak melakukan pertahanan apapun. Tombak ini pasti akan membunuh Long Chen. Dia tertegun sejenak, dan energi mengamuknya langsung ditarik setengahnya. Bahkan setengah dari kekuatannya akan cukup untuk melukai Long Chen tanpa senjata. Kamu masih berani keras kepala. Sebelum mendapatkan kuali langit dan bumi, kamu tidak akan berani membunuhku. Long Chen tersenyum dingin. Tindakan Neterward Dragon amat rasu telah membuktikan semua tebakannya. Mati. Neterward Dragon amat rasu meraung dengan marah, menusukkan tombaknya ke Long Chen. Dia jelas sangat marah. Semuanya seperti yang diharapkan Long Chen. Neterward Dragon amat rasu telah mengorbankan dirinya untuk Kaisar Dunia Bawah. Sebagai pengorbanan, dia akan diserap oleh Kaisar Dunia Bawah. Namun, dia tidak rela mati. Dia telah berdoa kepada Kaisar Dunia Bawah, dan pada akhirnya, dia berhasil. Kaisar Dunia Bawah setuju untuk memberinya satu kesempatan lagi. Namun, Kaisar Dunia Bawah ingin dia mengambil kembali kuali yang digunakan Long Chen untuk menghancurkan senjata ilahinya. Baru pada saat itulah Underward Dragon Divine Radiance menyadari bahwa itu adalah senjata suci yang bahkan diinginkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Itu berarti kuali perunggu Long Chen adalah salah satu dari sepuluh item dewa kekacauan besar, kuali langit dan bumi. Melalui persidangan Kaisar Dunia Bawah, dia telah memperoleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi, melompat dari Mandat Surga Bintang 3 ke Mandat Surga Bintang 9. Selain itu, dia telah mendapatkan dukungan dari kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang bahkan dia takuti. Tapi dia tahu bahwa ini semua diberikan kepadanya oleh Dewa Dunia Bawah. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan Kaisar Dunia Bawah kepadanya, Kaisar Dunia Bawah tidak hanya akan mengambil kembali semua kekuatannya, tetapi dia juga akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah rahasia, rahasia yang tidak diketahui orang lain selain dia dan Kaisar Dunia Bawah. Tapi sekarang, Longchen sudah menebak sebagian besar. Itu membuat Neterward Dragon Amatrasu ketakutan sekaligus membuatnya marah. Ketika sebuah rahasia diketahui oleh orang lain, itu membuatnya gelisah. Ekspresi Neterward Dragon Amatrasu menyeramkan saat dia menusukkan tombaknya ke Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan lengan Tenso bergetar hebat. Lengannya mati rasa, dan tombak itu terlepas dari tangannya. Dia terlempar ke belakang beberapa ribu kaki. Neterward Dragon Amatrasu merasa ngeri. Dia meraih tombaknya dan menatap Longchen. Perisai petir besar muncul di depannya. Jutaan rune petir berputar di sekitar perisai itu, dan di belakang perisai itu ada seorang wanita cantik. Manusia rendahan? Mungkinkah saat ini kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk bertahan hidup? Neterward Dragon Amatrasu terkejut sekaligus geram. Dia tahu Longchen memiliki roh petir, tetapi dia tidak pernah menyangka itu akan tumbuh ke tingkat seperti itu. Menurut alasannya, Lei Linger adalah tubuh spiritual, dan tubuh yang mengamuk secara bawaan. Dia pasti tidak akan mau dikendalikan oleh orang lain. Jadi orang yang mengendalikan tubuh spiritual pasti tidak akan membiarkan kekuatan tubuh spiritual mendekati tuannya. Jika tidak, akan ada bahaya serangan balik. Tapi sekarang, Lei Linger memiliki aura seorang suci. Kekuatan petirnya hampir menyebabkan Neterward Dragon Amatrasu batuk darah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kekuatan eksternal? Sangat menggelikan. Apakah tombak naga Anda dihitung sebagai kekuatan eksternal? Apakah kekuatan kaisar dunia bawah dianggap sebagai kekuatan eksternal? Apakah Anda tidak tahu dari mana energi takdir surgawi Anda berasal? Dapatkah Anda menggunakan otak Anda sebelum Anda berbicara? Cibir Longchen. Jadi bagaimana jika kamu bisa menggunakan kekuatan eksternal? Aku tidak peduli dengan roh petir. Raung Neterward Dragon Amatrasu. Dia mengayunkan tombaknya ke Longchen. Tidak peduli. Longchen tersenyum. Dia menatap Lei Linger. Sebelumnya, kamu selalu mengeluh bahwa aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kekuatan penuhmu. Cih, sekarang kesempatanmu telah tiba. Tidak perlu memberi saya wajah. Pergi habis-habisan. Jika itu masalahnya, maka kakak Longchen, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Senyum muncul di wajah Lei Linger, dan tatapannya langsung menjadi tajam. Setelah itu, rambut ungunya mulai berkibar tanpa angin. Krune petir muncul di dahinya. Krune petir itu sebenarnya diikat dengan rantai. Melihat rantai itu, Longchen terkejut. Segel. Longchen tidak menyangka Lei Linger bisa menyegel kekuatannya sendiri. Melihat ini, dia segera mundur. Oh. Tepat pada saat ini, tombak Neterward Dragon Amaterasu menusuk, tapi ditangkap oleh tangan Lei Linger. Namun, kekuatan Neterward Dragon Amaterasu tak terbendung. Lei Linger terus didorong mundur, kakinya menggali parit yang dalam di tanah. Segel petir suci. Buka. Teriak Lei Linger. Kemudian, rantai pada simbol di dahinya hancur. Kemudian, guntur dahsyat meledak seperti gunung berapi. Bab 4586. Ledakan. Krune petir Lei Linger, air berputar di sekelilingnya. Energi mengamuk melonjak keluar dari dirinya seperti air terjun. Longchen merasakan kekuatan menakutkan mendorongnya. Dia dikirim terbang, menabrak dinding sarang 10 ribu naga. Sebuah lubang besar muncul di dinding. Jantung Longchen berdebar kencang. Lei Linger sepertinya dirasuki oleh Dewa Petir. Dia tidak pernah menyangka dia begitu menakutkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun Lei Linger pernah bertarung sebelumnya, dia selalu bisa mengendalikan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Tapi sekarang berbeda. Longchen menyuruhnya melepaskan kekuatan penuhnya, dan dia langsung melepaskan segelnya. Kekuatannya seperti kuda liar yang lepas kendali. Itulah mengapa dia menyuruh Longchen untuk mundur. Kekuatannya tidak membedakan antara teman dan musuh. Begitu Lei Linger melepaskan segelnya, energi mengamuk meletus. Neterward Dragon Amaterasu adalah yang pertama menanggung bebannya. Semburan petir membuatnya terbang. Neterward Dragon Amaterasu terkejut sekaligus geram. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya dalam semburan petir. Sepertinya dia berada di tengah kesengsaraan surgawi. Dia mencoba untuk merebut kembali tombaknya, tetapi itu diselimuti oleh kekuatan petir. Kekuatan petir yang mengamuk menyebabkan separuh tubuhnya mati rasa. Tangannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Tak perlu dikatakan bahwa Neterward Dragon Amaterasu sangat menakutkan. Jika itu adalah ahli lain, mereka akan langsung meledak dari kekuatan petir Lei Linger. Itu karena kekuatan Lei Linger saat ini adalah bentuk paling murni dari petir suci. Petir suci adalah petir yang harus ditanggung oleh para ahli imortal saat menjalani kesengsaraan mereka. Alam abadi memiliki tiga tingkat. Mereka adalah alam abadi, alam sein, dan alam sein. Saat mengalami kesengsaraan di tiga alam ini, mereka akan memanggil petir suci. Hanya saja alam yang berbeda membutuhkan jumlah kekuatan petir yang berbeda. Di ruang kekacauan utama, Longchen telah melemparkan mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dimakan oleh tanah hitam, kekuatan petir yang tersisa di tubuh mereka selama kesengsaraan mereka secara bertahap dilepaskan. Meskipun setiap mayat tidak mengandung banyak kekuatan petir, kekuatan petir yang tersisa di tubuh mereka adalah yang paling murni. Itu juga yang paling mudah untuk ditundukkan dan diserap. Linger mandi di petir suci setiap hari dan secara bertahap bisa menggunakan kekuatan petir suci. Namun, waktu dia berhubungan dengan kilat suci masih terlalu singkat. Dia seperti seorang pengemis yang tiba-tiba memiliki segunung emas dan perak tetapi tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Linger sangat cerdas. Dia telah belajar bagaimana menyegel dirinya sendiri karena kekuatan guntur yang disegel tidak bisa berkeliaran di luar tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain cepat menyatu dengan tubuhnya. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kendalinya. Terakhir kali Linger menyerang, dia tidak berani melepaskan segelnya karena dia tidak memiliki kendali yang cukup untuk itu. Kekuatan petir suci itu seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya. Setelah dilepaskan, kekuatannya akan tersebar dan akan sulit untuk membentuk serangan yang efektif. Namun, setelah periode pertumbuhan ini, Linger sudah hampir tidak dapat memahami sebagian dari kekuatan petir suci. Meski hanya sebagian kecil, Linger sudah sangat percaya diri. Roh petir saja berani menjadi begitu sombong. Enyahlah. Naga dunia bawah Tian Zhao meraung dengan marah. Ki hitam di sekitar tubuhnya mulai terbakar. Ki hitam itu adalah kekuatan kaisar dunia bawah, tapi itu dinyalakan olehnya. Ledakan. Naga dunia bawah Tian Zhao dan Linger mundur pada saat bersamaan. Salah satu tangan Linger hancur, sementara naga dunia bawah Tian Zhao sedang melihat bintang. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa roh petir akan mampu memblokir kekuatan kaisar dunia bawah. Itu adalah kekuatan kaisar dunia bawah. Bahkan jika dia hanya bisa mengendalikan sedikit saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tapi sedikit kekuatan kaisar dunia bawah itu tidak dapat melakukan apapun pada roh petir. Itu membuatnya marah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kekuatan petir Linger, R berasal dari kesengsaraan surgawi. Kekuatan kaisar dunia bawah bisa dengan mudah membunuh makhluk hidup apapun, tapi itu kurang efektif melawan Linger. Kekuatan kaisar dunia bawah tidak mampu sepenuhnya menekan kesengsaraan surgawi. PHEW. Tubuh Linger, R sedikit bergetar. Rune petir mengembun di lengannya yang terputus, dan lengan baru mengembun. Gemuruh. Sebuah tombak muncul di tangan Linger. Tombak itu berwarna hitam pekat dan tertutup sisik naga. Itu persis sama dengan tombak Underworld Dragon Tianzhao. Ini adalah senjata ilahi yang terbentuk dari kekuatan petir. Namun, itu terbentuk dari kekuatan petir hitam. Hitam mewakili hukuman ilahi, kematian, dan kehancuran. Setiap kali Longchen mengalami kesengsaraannya, beberapa kekuatan petir hitam akan muncul. Semakin kuat Longchen, semakin banyak kekuatan petir hitam dalam kesengsaraannya. Petir hitam ini tidak hanya mewakili kekuatan. Itu juga mewakili kehendak destruktif dari Tao Surgawi. Di masa lalu, Lei Linger tidak mampu memadatkan keinginan destruktif ini. Tapi saat petir suci memelihara tubuhnya, dia tidak tahu kapan dia mulai memiliki kekuatan semacam ini. Sebenarnya, dia mungkin sudah memiliki kekuatan semacam ini sejak lama. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Di depan Underworld Dragon Tianzhao yang kuat, dia merasa membutuhkan senjata ilahi. Dan senjata ilahi ini pasti merupakan perpaduan dari kekuatan terkuatnya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat memanggil kekuatan petir yang merusak ini. Lei Linger tidak mundur sedikitpun di hadapan serangan Underworld Dragon Tianzhao. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan menusuk dengan tombak petir hitamnya. Ledakan. Dua tombak yang identik bertabrakan, meletus dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan surga. Seluruh sarang 10 ribu naga meledak. Mayat naga yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Para ahli ras naga dunia bawah yang telah bersembunyi di lorong tumbang dengan menyedihkan. Yang lebih lemah langsung dibunuh. Keduanya telah menghancurkan sarang 10 ribu naga dengan satu serangan. Long Chen tertegun. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Lei Linger telah melampaui miliknya, dia tidak menyangka dia telah mencapai level seperti itu. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah yang perkasa bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang bodoh sepertimu. Raung naga dunia bawah Tianzhao. Dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia masih terguncang. Dia tidak bisa membayangkan ada seseorang di dunia ini yang bisa memblokir kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Boom, boom, boom. Underworld Dragon Tianzhao sepertinya sudah gila. Tombaknya menari-nari di udara, raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi saat dia menghancurkannya ke arah Lei Linger. Lei Linger memegang tombaknya. Meskipun dia kecil, kekuatannya tidak terbatas. Dia tidak mundur dalam menghadapi serangan mengamuk Underworld Dragon Tianzhao. Ledakan. Ledakan lain yang menggetarkan surga terdengar. Naga dunia bawah Tianzhao dan Lei Linger sama-sama terlempar ke belakang. Lei Linger mengarahkan tombaknya ke Underworld Dragon Tianzhao. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Adapun naga dunia bawah Tianzhao, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia bahkan tidak mampu menangani satupun roh petir. Perasaan kala itu hampir membuatnya gila. Tiba-tiba, naga dunia bawah Tianzhao menoleh untuk melihat Longchen. Pandangan sekilas itu hampir merenggut nyawanya. Dia merasa paru-parunya akan meledak. Saat ini, Longchen sebenarnya telah menyiapkan meja di tepi. Dia telah menyiapkan empat lauk pauk dan sepanci anggur. Dia sedang makan sambil melihat-lihat. Penampilan riang semacam itu hampir menyebabkan Neterward Dragon Ten So Runtuh. F asteris cek kamu. Naga dunia bawah Tianzhao menjadi gila. Rune seperti mahkota menyala di dahinya, dan auranya menjadi dingin dan menakutkan. Seperti ada sesuatu yang merasukinya. Bab 4587. Ledakan. Underward Dragon Amaterasu meraung dengan marah dan menyerang Longchen. Lei Linger mencoba untuk memblokir, tetapi dia dikirim terbang. Lei Linger terkejut. Kekuatan Underward Dragon Amaterasu telah meningkat begitu banyak dalam sekejap. Selain itu, peningkatan semacam ini bukanlah perubahan kuantitatif, melainkan perubahan kualitatif. Lei Linger ngeri menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Underward Dragon Amaterasu. Apakah ini keinginan Naga Dunia Bawah untuk merasukimu? Terus, aku melawan Naga Dunia Bawah. Longchen membalik meja, mengirim semua hidangan terbang menuju Underward Dragon Amaterasu. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mendekati Underward Dragon Amaterasu, mereka hancur berkeping-keping oleh angin astral. Maaf. Pedang berwarna darah Longchen muncul sekali lagi. Dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekali lagi di depan Underward Dragon Amaterasu. Ledakan. Longchen menebas pedangnya. Seperti yang diharapkan, pedang berwarna darah tidak mampu menahan kekuatan bintangnya dan meledak saat bersentuhan dengan tombak naga. Namun, itu juga telah menyelesaikan misi terakhirnya. Itu telah berhasil membelokkan tombak Underward Dragon Amaterasu. Tubuh Underward Dragon Amaterasu terus menyerang ke arah Longchen, wajahnya yang menyeramkan hampir menyentuh Longchen. POW. Hampir secara naluriah, Longchen menamparkan. Neterward Dragon Amaterasu terlempar ke belakang, sementara tangan Longchen rusak para akibat benturan. Kekuatan Naga Dunia Bawah. Meskipun tangan Longchen sangat kesakitan, pada saat itu, dia telah menyentuh esensi kekuatan Naga Dunia Bawah. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi yang melampaui semua hukum. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dilihat, tidak bisa dilawan. Itu adalah kekuatan yang membuat orang lain putus asa. Underward Dragon Amaterasu saat ini dimiliki oleh kekuatan Underward Dragon. Tidak ada titik lemah di tubuhnya. Aku menolak untuk percaya ini. Rasa sakit dari kekuatan Naga Dunia Bawah hanya memicu kemarahan Longchen. Dia maju selangkah, menyerang Underward Dragon Amaterasu. Underward Dragon Amaterasu meraung dengan marah dan menyerang dengan tombaknya. Tapi mereka berdua terlalu dekat, dan tombaknya terlalu panjang. P.O.W. Longchen mengangkat tangan kirinya, menamparkan wajahnya lagi. Underward Dragon Amaterasu sekali lagi terhuyung. Seberapa kuat Longchen, apalagi tubuh dari daging dan darah, dia bahkan bisa menghancurkan gunung dengan satu tamparan. Namun saat telapak tangannya mendarat di wajah Amaterasu, sepertinya ada semacam energi yang menghalanginya. Wajah Amaterasu berlumuran darah, sementara tangan Longchen terguncang hingga terbelah. Mengaum. Dunia Bawah Naga Amaterasu. P.O.W. Longchen sekali lagi menamparkan wajahnya, menghentikan serangan baliknya. Mengepalkan giginya, Longchen mengutuk. Apa-apaan ini? Saya. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, keributan besar telah menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka tiba, mereka melihat Longchen dengan gila menamparkan Amaterasu Naga Dunia Bawah. Adapun Underward Dragon Amaterasu, dia mengayunkan tombaknya ke kiri dan ke kanan. Setiap tamparan mendarat dengan kokoh di wajahnya. Bagi orang luar, itu tampak seperti anak laki-laki yang telah melakukan kesalahan dan diberi pelajaran oleh ayahnya. Surga, apa yang aku lihat? Apakah dunia sudah gila? Dunia Bawah Naga Amaterasu telah menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di kota naga. Dia pernah membual bahwa dia akan menyatukan seluruh kota naga, mengklaim dirinya sebagai ahli terkuat dari generasi ini. Hanya dalam beberapa hari, dia terus-menerus mengalahkan para jenius top dari berbagai ras. Bukan saja dia tak terkalahkan, tetapi tidak ada yang mampu bertahan lebih dari 10 langkah melawannya. Penampilan Underward Dragon Amaterasu sangat aneh. Dia hanya muncul sebentar, tapi kekuatannya telah mengejutkan seluruh kota naga. Awalnya, 10 pakar teratas kota naga tidak tergoyahkan selama bertahun-tahun. Tapi dengan munculnya Underward Dragon Amaterasu, orang-orang merasa peringkatnya akan berubah. Underward Dragon Amaterasu hanya muncul untuk waktu yang singkat. Lebih jauh lagi, ketika dia muncul, 10 ahli teratas semuanya berada dalam pengasingan. Dia tidak punya kesempatan untuk menantang mereka. Namun, Underward Dragon Amaterasu telah mengalahkan ahli peringkat ke-13 dari kota naga. Pakar itu hanya mampu bertahan 9 langkah melawannya. Selanjutnya, Underward Dragon Amaterasu terlihat sangat santai. Orang-orang yakin bahwa Amaterasu Naga Dunia Bawa pasti memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar, atau bahkan 5 besar. Jadi meskipun Underward Dragon Amaterasu hanya muncul sebentar, namanya sudah diingat oleh banyak orang. Sarang 10 ribu naga telah dihancurkan. Sarang 10 ribu naga di sekitarnya semuanya bergetar hebat. Pakar yang tak terhitung jumlahnya semuanya bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian mereka melihat Amaterasu Naga Dunia Bawa, yang telah dianggap sebagai salah satu dari 10 pakar teratas kota naga, ditampar seperti seorang ayah menamparkan putranya. Rahang mereka jatuh ke tanah. Seni gerakan Long Chen aneh, dan dia terampil dalam pertempuran jarak dekat. Selanjutnya, kekuatan Underward Dragon Amaterasu tercermin dalam senjatanya. Dalam pertempuran jarak dekat, senjatanya menjadi beban. Itu seperti senjata Long Chen terpaku di tubuhnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tamparan Long Chen akan selalu mendarat di wajahnya. Meskipun dia memiliki energi ilahi dunia bawah yang melindunginya, sehingga dia tidak akan menerima luka fatal, setiap tamparan masih membuatnya melihat bintang. Cedera fisik dari tamparan Long Chen adalah yang kedua. Penghinaan mental adalah yang paling menyakitkan. Underward Dragon Amaterasu tertegun. Untuk menghindari tamparan di wajahnya, dia tiba-tiba menutupi kepalanya dengan tangannya. Akibatnya, Long Chen tidak terus menamparnya. Sebaliknya, dia menjambak rambutnya dan menekannya dengan keras. Pada saat yang sama, dia menggunakan lututnya untuk menghancurkan hidung Underward Dragon Amaterasu. Bang, bang, bang. Suara tamparan berubah menjadi suara dentuman, dan suara berubah dari garing menjadi tumpul. Namun, suara yang terakhir membuat hidung semua orang sakit, dan membuat mereka merinding. Seolah-olah setiap dampak kekerasan menyebabkan semua orang merasakan sakit dari Infernal Dragon Amaterasu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan Underward Dragon Amaterasu? Apakah dia lumpuh? Kenapa dia tidak melawan? Di mata mereka, serangan Long Chen tidak memiliki keahlian untuk dibicarakan. Mereka dapat dengan mudah memblokirnya. Mereka tidak tahu mengapa Underward Dragon Amaterasu tidak melawan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bukan karena Underward Dragon Amaterasu tidak ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Saat ini, dia seperti tenggelam dalam mimpi buruk. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah serangan Long Chen tidak dapat menyebabkan cedera serius padanya. Dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah beberapa bawahannya akan datang dan membantunya. Selama seseorang menyerang Long Chen, dia bisa mengambil kesempatan itu dan menarik diri. Kemudian dia bisa habis-habisan untuk membunuh Long Chen. Tapi setelah dipukuli begitu lama, bawahannya seperti bebek mendengarkan guntur. Mereka tidak bergerak sama sekali. Kemarahannya melonjak. Apakah orang-orang ini benar-benar harus membuatnya angkat bicara? Bukankah itu berarti mengakui kekalahan? Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, para ahli Ras Naga Dunia Bawah akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Dewa pertempuran yang tak terkalahkan di dalam hati mereka tidak sengaja menunjukkan kelemahan. Dia hanya tidak berdaya untuk melawan. Semua ahli Ras Naga Dunia Bawah ditagih. Badai Petir Saat para ahli Ras Naga Dunia Bawah menyerbu, Lei Ling R melepaskan serangan kuat yang telah lama dia persiapkan. Bab 4588 Gemuruh Setelah sarang 10.000 naga runtuh, kehampaan di atas mereka ditutupi oleh awan petir. Ketika para elit suku Naga Neter ingin datang dan membantu amat rasu Naga Neter, pedang gemuruh mengalir dari awan petir. Hati-hati. Ekspresi ahli Neterward Dragon Rache berubah. Mereka benar-benar mengabaikan Lei Ling R. Pada saat mereka bereaksi, mereka sudah diselimuti oleh pedang petir. PFFT 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 Pakar Neterward Dragon Rache melakukan serangan balik. Beberapa ahli Neterward Dragon Rache yang lebih lemah langsung terbunuh. Tunder Force meletus, dan darah berceceran di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Namun, para ahli Neterward Dragon Rache sebanyak awan. Lebih dari 10 ahli Seven Star Heavenly Fate menyerbu Lei Ling R, tombak naga mereka menunjuk ke arahnya pada saat yang sama. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa selusin orang menyerang secara serempak. Semua kekuatan sebenarnya terhubung bersama, dan itu sebenarnya mirip dengan semacam formasi. Ledakan Tombak petir menembus udara, dan lebih dari 10 di antaranya dikirim terbang, masing-masing dari mereka memuntahkan darah dengan liar. Di depan Lei Ling Rache, itu masih belum cukup. Segel Darah Esensi Naga Neterward Setelah selusin orang batuk darah pada saat yang sama, darah yang mereka batuk berubah menjadi rune yang berubah menjadi rantai. Rantai terjalin untuk membentuk jaring besar. Lei Ling Rache tidak menyangka mereka bisa bekerja sama seperti ini. Pada saat dia bereaksi, jaring sudah menyelimuti dirinya. Melihat sudah terlambat untuk mengelak, Lei Ling Rache mendengus dan langsung meraih jaring. Ledakan Kekuatan guntur Lei Ling R meledak, dan jaring rantai meledak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi apa yang tidak diharapkan Lei Ling Rache adalah jaring rantai itu sangat aneh sehingga tidak pecah. Harus diketahui bahwa dia menggunakan kekuatan petirnya, tetapi dia tidak dapat memecahkan jaring ini. Lei Ling Rache punya firasat buruk. Dia menghancurkan tombak naga di tangan kanannya di jaring. Meski jaring ini lemah, namun sudah rusak. Lei Ling Rache yakin dia bisa mematahkannya dalam satu serangan. Mengaum. Tepat pada saat ini, semua ahli Neterward Dragon Rache yang masih hidup meraum pada saat bersamaan. Masing-masing menembakkan rantai berwarna darah yang melilit tepi jaring. Ketika tombak Lei Ling Rache menghantam jaring rantai, jaring rantai itu bergetar hebat, dan satu juta ahli dari klan naga Neterward yang hadir mengerang pada saat yang sama. Pada saat itu, ekspresi Lei Ling Rache berubah. Serangannya benar-benar melewati jaring aneh itu dan menyebar ke setiap ahli Neter Dragon klan yang hadir. Dengan cara ini, kekuatannya terbagi rata di antara orang-orang ini, dan dia tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif. Lei Ling Rache punya firasat buruk. Siapa yang mengira klan naga Neter akan tahu cara menggunakan serangan gabungan? Saat Lei Ling Rache hendak memikirkan cara untuk melepaskan diri dari rantai, tanah tiba-tiba meledak. Jaring rantai juga muncul di bawah kakinya. Kedua jaring bergabung bersama, dengan kuat menjebak Lei Ling Rache. Pada saat itu, Lei Ling Rache tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya terbagi rata di antara jutaan ahli klan naga petir. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, puluhan pakar puncak ras naga Neterward melihat bahwa mereka telah menjebak Lei Ling Rache, dan mereka segera melepaskan diri dari jaring rantai dan menyerbu ke arah Long Chen. Mereka tidak mau repot-repot membunuh Lei Ling Rache. Mereka tahu bahwa formasi ini hanya akan mampu menjebak Lei Ling Rache. Membunuhnya tidak mungkin. Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan Neterward Dragon Ten Sou. Mati. Salah satu ahli ras Neterward Dragon adalah yang pertama mencapai Long Chen, menusukkan tombaknya ke punggungnya. Ini adalah ahli nasib bintang tujuh yang kuat, dan dia tidak melakukan pertahanan apapun. Dia tampak seperti ingin membawa Long Chen bersamanya. Ledakan. Saat tombak orang itu hendak mencapai Long Chen, Long Chen dengan aneh mengelak. Tombak itu menyapu tubuh Long Chen dan menusuk ke arah dada Underward Dragon Amaterasu. Apa? Pakar ras Neterward Dragon terkejut, tapi sudah terlambat untuk menghentikan serangannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, Naga Dunia Bawah Tian Zhao ditusuk di dada oleh ahli klan Naga Dunia Bawah. Namun, pada saat itu, tubuh Underward Dragon Tian Zhao bersinar terang dan kekuatan yang kuat mendorong tombak itu ke belakang. Pada saat yang sama, Naga Dunia Bawah Tian Zhao memuntahkan setegup darah. Serangannya juga tidak mampu melukai Ten Sou Neterward Dragon, yang dilindungi oleh kekuatan Neterward Dragon. PFFT. Saat dia akan muntah darah, Long Chen menendang kepalanya. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya dan mengirim tamparan ke udara. Serangan orang itu telah mengganggu ritme Long Chen. Neterward Dragon Ten Sou ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Tapi bagaimana Long Chen bisa memberinya kesempatan itu? Jika dia ditarik, keuntungannya akan hilang. POU. Telapak tangan Long Chen secara akurat mendarat di wajah Neterward Dragon Ten Sou yang melarikan diri. Serangan ini menyebabkan para penonton mengeluarkan teriakan kaget. Pada saat ini, tubuh Long Chen praktis terpelintir di udara. Tangan dan kakinya praktis bergerak pada saat bersamaan. Gerakan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh penonton sepanjang hidup mereka. Neterward Dragon Ten Sou, yang baru saja mengira dia bisa melarikan diri, dikirim terbang oleh tamparan Long Chen. Kemudian Long Chen melanjutkan dengan serangkaian tamparan. Neterward Dragon Ten Sou sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan. Dia ditampar dengan menyedihkan. Para penonton terkejut sekaligus terhibur dengan adegan ini. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan kekuatan Long Chen. Di mata mereka, Long Chen tidak ingin membunuh Neterward Dragon Ten Sou. Dia hanya ingin mempermalukannya. Itu seperti kucing bermain-main dengan tikus, bermain-main dengan Neterward Dragon Ten Sou di telapak tangannya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen tidak ingin membunuh Ten Sou Neterward Dragon, tetapi dia mendapat dukungan dari kekuatan Neterward Dragon. Long Chen tidak bisa membunuhnya. Karena dia tidak bisa melukai tubuh fisiknya, dia hanya bisa mempermalukan jiwanya. Gerakan Long Chen seperti hantu. Dia mengayunkan tangannya ke wajah Neterward Dragon Ten Sou. Neterward Dragon Ten Sou terus menutupi kepalanya dengan tangannya, tidak membiarkan Long Chen menamparkan wajahnya. Long Chen mengambil kesempatan ini untuk menjambak rambutnya. Lututnya dengan keras menghantam hidung Neterward Dragon Ten Sou. Suara itu menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Melihat pemandangan yang akrab ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Bukankah ini adegan yang sama seperti sebelumnya? Saat ini, para ahli ras Neterward Dragon sedang bekerja sama untuk menjebak Leilinger. Pakar terkuat mereka datang untuk memperkuat Neterward Dragon Ten Sou. Namun, sosok Long Chen dan Neterward Dragon Ten Sou berputar dengan cepat. Jika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, akan sangat mudah untuk melukai Ten Sou Neterward Dragon. Mereka semua menyelidiki serangan, tetapi mereka tidak dapat menemukan peluang bagus untuk menyerang. Mereka sangat cemas sehingga mereka mulai berkeringat. Sekelompok idiot menyerang tanpa pandang bulu. Gunakan pembantaian darah naga Neterward Aeya. Raung Ten Sou Neterward Dragon. Akibatnya, lutut Long Chen menabrak salah satu gigi depannya, mematahkannya. Tapi, para ahli ras Neterward Dragon ragu-ragu. Jika mereka menyerang bersama, bagaimana jika mereka membunuh Neterward Dragon Ten Sou? Buru-buru. Raung Ten Sou Neterward Dragon. Pakar ras Neterward Dragon mengertakan gigi. Tiba-tiba, para ahli Seven Star Destiny mengangkat tombak mereka pada saat bersamaan. Aura dingin mengunci Long Chen dan Neterward Dragon Ten Sou. Bab 4589. Berdengung. Setiap kidan darah Seven Star Celestial melonjak ke langit. Api berkobar di sekitar mereka saat mereka mengarahkan tombak mereka ke Long Chen dan Neterward Dragon amat rasu. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di ujung tombak mereka. Niat membunuh yang memenuhi udara langsung dilahap oleh tombak-tombak itu. Pada saat itu, bahkan ekspresi para ahli yang menonton pun berubah. Ini adalah teknik membunuh ras Neterward Dragon. Setelah membakar darah esensi mereka, energi mereka akan terhubung bersama. Ini adalah gerakan super. Begitu energi mereka terhubung bersama, mereka tidak bisa lagi mengendalikannya. Gerakan ini akan menghabiskan semua energi mereka. Serangan ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Apakah Neterward Dragon amat rasu akan menjatuhkan orang ini bersamanya? Itu tidak mungkin. Apakah dia sudah gila? Para penonton tidak tahu apa yang dialami Long Chen dan Neterward Dragon amat rasu, juga tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Tapi ketika lebih dari 10 jenius surgawiras Neterward Dragon bergandengan tangan untuk melepaskan gerakan pamungkas mereka, ekspresi mereka berubah. Berdengung. Pada awalnya, lusinan keajaiban teratas dari suku Naga Neterward yang membakar esensi darah mereka hanya setara dengan menyalakan api kecil. Begitu nyala api dinyalakan, ia langsung lepas kendali. Lusinan keajaiban dibakar, dan panas yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi terdistorsi. Itu adalah api inti mereka. Long Chen, idiot, aku memiliki energi ilahi Neterward yang melindungiku. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir gerakan ini. Raung Neterward Dragon Amatrasu berdengung. Tepat pada saat ini, puluhan sinar cahaya ilahi ditembakkan. Mereka berkumpul bersama, membentuk pilar besar cahaya ilahi yang melesat ke arah Long Chen dan Neterward Dragon Amatrasu. Pada saat itu, dunia sunyi senyap. Waktu sepertinya telah berhenti. Kekuatan serangan ini membuat semua orang mencium aroma kematian. Enyahlah. Long Chen menendang pantat Neterward Dragon Amatrasu. Neterward Dragon Amatrasu tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menabrak pilar cahaya ilahi. Namun, pilar cahaya ilahi menutupi ribuan mil dan Neterward Dragon Amatrasu tidak dapat memblokirnya. Ledakan. Langit dan bumi ditenggelamkan oleh cahaya ilahi. Ruang di sekitar mereka berdua ditembus dan pecahan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Itu seperti sebuah terowongan cahaya ilahi telah dibuat. Di dalam terowongan itu, orang bisa melihat pemandangan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semua orang terpana. Serangan ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Cahaya ilahi menghilang, dan lubang besar di kehampaan itu sembuh. Di dalam lubang besar, sesosok sedang batuk darah. Itu Tensou naga dunia bawah. Dia belum mati. Seseorang berseru. Dia tidak mati bahkan setelah itu. Bukankah itu terlalu menakutkan? Tensou tidak mati. Jika dia tidak batuk darah, orang akan mengira dia tidak terluka sama sekali. Semua orang tercengang. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh dari Underworld Dragon Divine Radiance, cahaya dewa jatuh. Kuali perunggu Longchen juga muncul. Itu juga sama sekali tidak terluka. Melihat bahwa mereka berdua masih hidup setelah melakukan serangan yang mengerikan secara langsung, para ahli dari klan naga membuka mulut lebar-lebar. Inilah saat yang ku tunggu-tunggu. Tensou batuk darah, tapi senyum sinis muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba menjentikkan satu jari, dan seberkas cahaya ilahi meledak di atas kepala Longchen. Cahaya ilahi itu berubah menjadi jaring hitam. Begitu itu muncul, teriakan kaget kawah langit dan bumi terdengar di benak Longchen. Ini adalah jaring yang terbuat dari sutera garis darah yang berdaulat. Seperti yang diharapkan, dia datang dengan persiapan. Begitu aku tertangkap, energi kutukan akan dengan cepat menghabiskan inti tubuhku, dan aku akan jatuh tertidur lelap sekali lagi. Sutera garis darah berdaulat adalah sutera yang dimuntahkan oleh ras Kaisar Neterward, cacing darah Kaisar Neterward. Itu sangat sulit, dan praktis tidak ada senjata yang bisa menghancurkannya. Legenda mengatakan bahwa sutera Soverein Blutwem dapat direntangkan tanpa henti. Itu bisa direntangkan sejauh langit dan bumi. Dikatakan bahwa cacing darah Kaisar Neterward adalah salah satu binatang paling jahat di dunia. Itu memakan mayat dan hantu yang membusuk di Neterward, dan sutera yang dimuntahkannya tidak hanya mengandung racun, tetapi juga energi kutukan. Kaisar Neterward tahu bahwa aku pasti masih dalam keadaan lemah. Jaring ini sempurna untuk menahanku. Longchen, cepat dan pikirkan sesuatu. Teriak kuali langit dan bumi. Jangan khawatir, karena aku berani memanfaatkanmu, aku tidak takut dia bermain kotor, kata Longchen. Melihat jaring itu mendatanginya, Longchen bergegas keluar dari saluran dengan kuali langit dan bumi. Kamu tidak akan bisa lari. Jaring sutra cacing darah berdaulat ini adalah harta karun yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Neterward. Ini khusus dibuat untuk menangkap kuali langit dan bumi. Kecuali jika Anda tidak meninggalkan kuali langit dan bumi, itu akan secara otomatis mengikuti Anda. Anda tidak akan bisa melarikan diri, hahaha. Tertawa Neterward Dragon Ten Show. Tujuan terbesarnya adalah kuali langit dan bumi Longchen. Dia selalu ingin memaksa Longchen untuk menggunakannya, tetapi Longchen menolaknya. Sekarang dia telah memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki energi Dewa Neterward yang melindunginya, dia juga akan mati di bawah serangan gabungan mereka. Jadi dia harus berjudi. Jika Longchen tidak ingin mati, dia pasti akan menggunakan kuali langit dan bumi. Dan begitu dia melakukannya, misinya akan selesai. Dalam saluran ini, Neterward Dragon Ten Show tidak berdaya untuk menyerang Longchen. Dia harus menggunakan energi ilahi Neterward yang akan menghilang untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan terjebak di sini. Adapun Longchen, dia harus menggunakan kekuatan Heaven and Earth Cauldron untuk menahan energi ruang waktu. Kalau tidak, dia juga akan terbunuh oleh turbulensi ruang waktu. Setelah membuang jaring sutra cacing darah berdaulat, Neterward Dragon Ten Show mulai melarikan diri. Misinya telah selesai. Sisanya tergantung pada jaring sutra ulat darah berdaulat. Dengan kuali langit dan bumi di kepalanya, Longchen melarikan diri. Untungnya, jaring sutra cacing darah berdaulat sangat ringan dan tidak terlalu cepat. Itu mengikuti di belakangnya dari kejauhan. Pada saat itu, Longchen merasa seperti sedang diawasi oleh roh jahat. Kemanapun dia lari, dia tidak akan bisa melepaskannya. Duh, wuss. Tepat pada saat ini, Longchen dan Neterward Dragon Ten Show meninggalkan saluran pada saat yang bersamaan. Saluran langsung ditutup. Jika mereka berdua selangkah lebih lambat, mereka akan terjebak di sini selamanya. Berdengung. Ruang kekacauan utama Longchen bergetar, tetapi tidak ada reaksi. Saya tahu bahwa sekali saya menggunakannya, saya tidak akan bisa mengambilnya kembali. Longchen tidak dapat mengingat kuali langit dan bumi, juga tidak dapat mengingatnya ke dalam ruang spiritualnya. Meskipun itu belum menyelimuti saya, itu telah memberi tanda kutukan pada saya. Selama itu di samping Anda, Anda tidak akan dapat mengingat saya, kata kuali langit dan bumi dengan sungguh-sungguh. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, jaring sutra cacing darah berdaulat di atas kepala Longchen mulai perlahan mendekatinya. Pada saat yang sama, dinding yang rusak dari sarang 10 ribu naga mulai runtuh dengan cepat. Hahaha, Longchen, mari kita lihat kemana kamu akan lari sekarang. Neterward Dragon Ten Show terengah-engah. Cahaya ilahi bawahnya mulai redup, tetapi dia sangat bersemangat. Lari, ini hanya jaring yang rusak. Apa menurutmu aku perlu lari? Cibir Longchen. Tiba-tiba, dia menutup kedua matanya, lalu salah satunya terbuka. Mata itu dipenuhi dengan cahaya ilahi hitam. Tiga bunga berputar di dalamnya. Tiga murid bunga api penyucian. Tiga bunga di matanya berputar, dan gambar besar dari tiga bunga muncul di udara, menyelimuti jaring sutra darah berdaulat. Bab 4590 Berdengung Tiga bunga muncul di udara. Di tengah-tengah ketiga bunga itu adalah jaring sutra garis darah kekaisaran. Kamu mau mati, kuali langit dan bumi menjerit kaget. Ketika ketiga bunga terkunci di jaring sutra darah kekaisaran, mata Longchen terasa seperti akan terbelah. Darah mulai mengalir keluar dari sudut matanya. Jaring sutra garis darah kaisar dunia bawah berasal dari ras yang sama dengan kaisar dunia bawah. Garis keturunannya mengikuti kendali kaisar dunia bawah atas hukum dunia bawah. Apa yang kau lakukan? Teriak kuali langit dan bumi. Aku akan menariknya ke ruang kekacauan utama. Aku ingin harta karun ini. Mata Longchen terasa seperti akan terbelah, tapi dia masih bertahan. Tiga bunga di matanya berputar. Tiga bunga dalam kehampaan mengunci jaring sutra darah kekaisaran dan memindahkannya perlahan. Namun, jaring sutra darah kekaisaran bergetar. Ketiga bunga itu tidak bisa memindahkannya. Kamu gila, itu tidak mungkin. Kamu tidak mengerti seperti apa keberadaan kaisar dunia bawah itu. Di depannya, kamu bahkan bukan semut. Tidak mungkin Anda bisa memindahkannya. Teriak kuali langit dan bumi. Itu terkejut dan tak berdaya oleh kegilaan Longchen. Mungkin Longchen tidak tahu apa itu kaisar dunia bawah, tetapi kuali langit dan bumi tahu. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan dengan satu katapun. Satu-satunya kartu truf yang kamu miliki adalah biji teratai emas itu. Coba panggil itu, kata kuali langit dan bumi. Tidak, aku ingin mencoba. Kamu, kuali langit dan bumi tidak bisa berkata apa-apa. Boom, boom, boom. Tiga bunga di mata kiri Longchen masih berputar perlahan. Pada saat itu, underworld dragon Tian Zhao yang jauh tertegun. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh jaring sutra keturunan kekaisaran, tetapi dia jelas tahu bahwa itu adalah benda suci yang diberikan kaisar dunia bawah kepadanya. Dia telah memberitahunya bahwa selama kuali langit dan bumi tidak muncul, dia tidak dapat menggunakannya. Jaring sutra garis keturunan kekaisaran berisi garis keturunan dan wasiat kaisar dunia bawah. Hanya memegangnya membuat jiwanya bergetar. Tapi Longchen sebenarnya bisa mengendalikannya. Di udara, diagram tiga bunga besar mengunci jaring sutra darah kekaisaran. Kedua, kekuatan bentrok. Sepertinya bukan gerakan besar, tapi kekuatan besar menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Para ahli yang jauh tidak tahu apa itu jaring sutra darah berdaulat, tetapi mereka semua ahli. Mereka tahu itu adalah hal yang sangat menakutkan. Selanjutnya, pemandangan Longchen menggunakan mata kirinya untuk menjebak jaring sutra darah berdaulat di udara membuat hati mereka melonjak. Bunyi dengungan-dengungan. Mata api penyuciannya bergetar, dan energi gelap yang tak ada habisnya sepertinya terbangun. Secara bertahap, jaring sutra darah berdaulat mulai bergerak bersama dengan diagram tiga bunga. Pada saat itu, bahkan kuali surga dan bumi pun terkejut. Kekuatan ini, mungkinkah? Ten Sou naga neraka terkejut. Meskipun dia tidak mengetahui keterampilan murid, dia tahu ada sesuatu yang salah ketika dia melihat jaring sutra darah kerajaan bergerak dengan pola tiga bunga. Berdengung. Tombak underworld dragon Ten Sou berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menembus ke arah Longchen. Dia ingin mematahkan teknik mata Longchen. Ledakan. Seorang wanita berjubah merah muncul dan menghantam tombak naga. Dia tidak dapat memblokirnya, tetapi dia dapat mengubah arahnya, menyebabkannya terbang melewati Longchen. Po. Sosok underworld dragon Ten Sou berkedip. Tombak itu terbang membentuk busur yang aneh dan mendarat di tangannya. Dia sekali lagi menyerang Longchen. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk melewatiku. Teratai api pemusnahan dunia, Huo Lingyer membentuk segel tangan, dan nyala api warna-warni melonjak keluar darinya. Itu menembak ke arah underworld dragon Ten Sou. Ledakan. Tombak underworld dragon Ten Sou menembus teratai api. Raungan naga terdengar, dan api menari-nari di udara. Huo Lingyer jelas tidak dapat memblokir underworld dragon Ten Sou. Meskipun underworld divine light underworld dragon Ten Sou mulai redup, itu belum sepenuhnya memudar. Huo Lingyer tidak sekuat Lei Lingyer, dan dia tidak mampu mengguncang cahaya dewa dunia bawah. Ada penghalang yang kuat di antara keduanya. Penjara api mengamuk. Melihat bahwa energi apinya tidak efektif melawan cahaya ilahi dunia bawah, Lei Lingyer menjadi geram dan panik. Dia membentuk segel tangan. Boom, boom, boom. Api tak berujung melonjak. Pilar api membubung ke udara, membentuk penjara di sekitar underworld dragon Ten Sou. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ten Sou naga dunia bawah meraung dan mengayunkan tombak naga di tangannya, menghancurkan pilar api. Orang lain tidak akan berani menyentuh tiang api, tapi Ten Sou memiliki perlindungan dari kekuatan kaisar dunia bawah, jadi dia bisa mengabaikan api. Apakah itu api ilahi jiwa es, api bulan, atau api matahari, mereka semua diblokir oleh kekuatan cahaya ilahi dunia bawah. Huo Lingyer sebenarnya sedang ditekan. Huo Lingyer panik. Dia ingin menyelamatkan Lei Lingyer. Dia tahu bahwa hanya energi petir suci Lei Ling, air yang hampir tidak bisa menahan cahaya ilahi dunia bawah. Namun, Long Chen berada di saat kritis, dan dia tidak punya pilihan selain memblokir. Tapi kekuatannya tidak mampu melukai Underworld Dragon Ten Sou. Dia hanya bisa menonton saat dia perlahan mendekati Long Chen. R.U.M.B.L.E. Underworld Dragon Ten Sou menerobos pertahanan Huo Lingyer dan mencapai Long Chen, menusukkan tombaknya ke arahnya. Tiba-tiba, Long Chen bergerak. Mata api penyuciannya memandang Underworld Dragon Ten Sou. Rambut Underworld Dragon Ten Sou berdiri tegak, dan jiwanya bergetar. Ruang di depannya berputar, dan tombaknya meleset dari Long Chen. Pada saat yang sama, dia terkejut menemukan bahwa ruang telah berputar, dan dia berada puluhan ribu mil jauhnya dari Long Chen dalam sekejap. R.U.M.B.L.E. Pada saat ini, diagram tiga bunga mulai berputar. Jaring sutradara kekaisaran tampaknya telah dikendalikan oleh diagram tiga bunga, dan juga mulai berputar. Underworld Dragon Ten Sou meraung marah dan menyerbu melewati Huoling Er, sekali lagi mencapai Long Chen. Enyahlah. Long Chen meraung dengan marah dan menamparkan wajah Neterworld Dragon Ten Sou. Neterworld Dragon Ten Sou dikirim terbang oleh tamparan Long Chen. Suara tulang patah terdengar. Tamparan Long Chen telah secara langsung menghancurkan cahaya ilahi pelindung Underworld Dragon Ten Sou. Kekuatan besar menyebabkan separuh wajahnya runtuh, dan dia jatuh ke belakang seperti bintang jatuh. Pemanggilan Underworld Dragon Ten Sou dari Underworld Dragon Ten Sou telah mencapai batasnya. Menambah penghalang Huoling Er, itu menghabiskan banyak energinya. Tamparan Long Chen adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Jika Long Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, Ten Sou Naga Dunia Bawah pasti akan dirugikan. Namun, Long Chen sedang tidak ingin berurusan dengannya sekarang. Dia memfokuskan seluruh energinya pada jaring sutra darah kekaisaran. Tapi dalam sepersekian detik itu, jaring sutra darah kekaisaran yang perlahan berputar dengan diagram tiga bunga tiba-tiba berhenti. Hati Long Chen menjadi dingin. Itu berarti semua usahanya sebelumnya telah sia-sia. Terlebih lagi, mata api penyuciannya telah mencapai batasnya. Tidak ada cara baginya untuk mencoba lagi. Pada saat ini, mata kirinya sangat sakit, seolah-olah sedang dibakar oleh besi solder. Darah sudah menodai separuh wajahnya menjadi merah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Berengsek, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Enyahlah. Tiba-tiba, Rune di mata kirinya menyala, dan tiga bunga di udara meledak. Ketiga bunga itu meledak, membentuk pusaran besar. Itu seperti mulut raksasa yang menelan jaring sutra darah kekaisaran. Ketika pusaran menghilang, jaring sutra garis darah kekaisaran juga menghilang. Begitu jaring sutra darah kekaisaran menghilang, mata kiri Long Chen sangat kesakitan, dan dia kehilangan penglihatannya. Pada saat itu, kemarahan Long Chen melonjak. Dia berbalik untuk melihat Tensou naga dunia bawah yang jauh dan mendesis, dasar bajingan kecil. Beraninya kau merusak keberuntunganku. Hari ini, saya akan mencabut tendon Anda dan menguliti Anda.